Ketua Badan Seleksi Gerindra Sulawesi Tengah, Stefan Helmi Sandagang, resmi mengusung hidayat lama karate sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Tengah. Seperti diketahui sebelumnya, ada empat nama yang mendaftar dan mengembalikan berkas ke partai Gerindra, yakni Muhammad Hidayat Lama Karate, Anwar Hafid, Rusdimastura alias Cudi, dan Nurmawati Dewi Bantilan. Keputusan Bansal menetapkan Hidayat Lama Karate sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Tengah, setelah menggelar rapat perampungan bakal calon gubernur pada hari Selasa 21 Januari 2020. Setelah dikonfirmasi langsung oleh tim Kaili TV pada Kamis 23 Januari 2020, berikut pernyataan Ketua Badan Seleksi Bakal Calon Gubernur Sulawesi Tengah, DPD Gerindra Sulawesi Tengah, Stefan Helmi Sandagang. Jadi ya, kita di Bansal Provinsi sudah melaksanakan beberapa tahapan dari empat bakal calon gubernur nafta, Terus kemudian kita sudah memproses, sudah mendiskusikan pada empat bakal calon gubernur yang pada akhirnya, Bansal Provinsi itu menentukan dan memutuskan satu nama, satu nama yang akan kita usung, yang kita akan sampaikan ke DPD Partai Gerindra, yaitu Bapak Dr. Hidayat Lama Karate. Jadi, surat itu sudah kita buat, sudah kita sampaikan ke DPD Partai Gerindra. Jadi, yang bendaftar ini ada empat orang. Ada empat, ada Ibu. Ibu Haji Nurmawad di Batilang, terus kemudian ada Pak Anwar Hafid, terus kemudian ada Pak Rusdi Masturan dengan Pak Hidayat Lama Karate. Pada lapangan saya kemarin, kita membahas secara berseruat, secara menutail, yang pada akhirnya kita memutuskan ke Pak Hidayat. Yang pertama, ya kita, kita tahu lah jaman sekarang, kita juga harus memilih top, betul-betul, top yang mampu melaksanakan pembangunan, mampu melaksanakan kejadian masyarakat. Pak Hidayat, kami yakin, salah satu topo muda, salah satu topo muda yang betul-betul mampu melaksanakan itu tadi. Tidak gampanglah mengurus provinsi. Kita punya 13 kapasitas kota, apalagi yang sama-sama kita tahu, ini pas garumpan, pas berencana, jadi harus punya pemimpin yang masih besit untuk melaksanakan itu. kriteria lainnya memang akan dibangsa sudah melaksanakan tahapan. Dan yang salah satu menjadi indikator di kita memilih Pak Hidayat, dia juga mau berkomitmen dengan kita, bagaimana melaksanakan kesedihanan masyarakat ini berbasis ekonomi kerakyatan. Ini yang platform partai Kedidra, bagaimana kita bisa membantu masyarakat, mulai dari, dia kalau bawa dengan konsep ekonomi kerakyatan. dan setelah ini kan beliau akan mengundur nanti. Mengundur lainnya? Ya, ya. Dia mengundur dan beliau bersedia menjadi kandar batai. Oh, iya. Kemudian setelah Bansir mengusulkan kepada DPD Partai Kedidra, dalam keputusan kita bahwa DPD sudah melanjutkan suratnya dan mengeluarkan surat tugas kepada bakal calon gubernur, dia sudah terima, terus kemudian sudah disampaikan kepada DPD Partai Kedidra. Jadi kita harus menunggu. Nah, surat tugas itu isinya untuk meminta bakal calon gubernur menentukan siapa bakal calon gubernurnya, terus kemudian melengkapi sisa kursi Partai Kedidra. Karena kita punya 6. Kita punya 6, berarti masih ada 3 lagi. Dan sekarang kita harus menunggu siapa calon gubernurnya, partai koalisinya partai apa. Ya, kalau saat sekarang kita masih menentukan fokus kepada Pak Hidayat sebagai calon gubernurnya. Tetap? Ya, tapi tentu kemudian kan ini nanti setelah diusulkan ke DPD Partai Kedidra melalui Pak Ketua DPD, kita akan mengeluasinya. Tapi Pak Ketua DPD sudah meyakinkan bahwa yang diusul Partai Kedidra ini Pak Hidayat sebagai calon gubernurnya. Tetap Pak Hidayat. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rivaldi melaporkan untuk Kaili TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kaili TV. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kaili TV.